Intro Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab Kita saat ini belajar kitab ke-11 dalam perjanjian lama Yaitu Satu Raja-Raja Pastikan sahabat cinta Alkitab bisa mendengarkan Layanan untuk mengenal firman Tuhan sebanyak 66 kitab di dalam Alkitab Kitab Satu Raja-Raja Penulis Kitab Satu Raja-Raja tidak menyebutkan nama penulisnya Tradisi menyatakan bahwa kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia Tanggal penulisan Kitab Satu Raja-Raja kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara 560-540 sebelum masehi Tujuan penulisan Kitab ini merupakan kelanjutan dari Kitab Satu dan Dua Samuel Diawali dengan kisah kenaikan Salomo menjadi raja setelah kematian Daud Kisah ini dimulai dengan kerajaan yang bersatu Tetapi diakhiri dengan bangsa yang terbelah menjadi dua kerajaan Yakni Judea dan Israel Kitab Satu dan Dua Raja-Raja telah digabungkan kembali Menjadi satu kitab dalam Alkitab Yahudi Torah atau Tanah Ayat kunci Satu Raja-Raja 1 ayat 30 Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Ala Israel Dengan sumpah ini Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku Dan dialah yang akan duduk di atas tataku Menggantikan aku Satu Raja-Raja 9 ayat yang ketiga Firman Tuhan kepadanya telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepada aku Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini Untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa Satu Raja-Raja 12 ayat yang ke-16 Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka Maka rakyat menjawab raja Bagian apakah kita dapat daripada Daud Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu Ke kemahmu hai orang Israel Uruslah sekarang rumahmu sendiri hai Daud Maka pergilah orang Israel ke kemahnya Satu Raja-Raja 12 ayat 28 Sesudah menimbang-nimbang Maka raja membuat dua ribu Dua anak lembu jantan dan emas Dan ia berkata kepada mereka Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem Hai Israel Lihatlah sekarang Ala-alamu Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Satu Raja-Raja 17 ayat yang pertama Lalu berkatalah Elia orang Tisbe Dari Tisbe Gilead kepada Ahab Demi Tuhan yang hidup ala Israel Yang kulayani Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini Kecuali kukatakan rangkuman Kitab Satu Raja-Raja dimulai dengan kisah Salomo Dan diakhiri dengan kisah Nabi Elia Perbedaan antara kedua tokoh ini Menyiratkan apa yang terjadi di kitab ini Salomo dilahirkan setelah skandal perjinahan Antara Daud dan Batsitbah Seperti ayahnya Ia juga lemah terhadap kaum Hawa Yang berujung pada kejatuhannya Pada bulannya Salomo itu baik Dimana ia berdoa untuk hikmat Dan membangun baik Allah selama tujuh tahun Kemudian ia membangun istana bagi dirinya sendiri Selama 13 tahun Ia menikahi banyak perempuan dari bangsa asing Sehingga Salomo ikut-ikutan menyembah berhala Dan menjauhkan dirinya dari Allah Setelah kematian Salomo Israel dipimpin oleh raja-raja yang sebagian besar dari mereka itu Jahat dan menyembah berhala Ini menjauhkan bangsa Israel dari Allah Kotbah Nabi Elia pun tidak berhasil Membalikan mereka ke jalan yang benar Raja yang paling jahat adalah Raja Ahab Dan Ratu Isabel Yang mempopulerkan penyembahan para Baal di Israel Dia berupaya Membawa Israel kembali menyembah Allah Sampai menangtang para imam Baal Untuk membuktikan kekuatan mereka di gunung Karmel Tentu saja Allah yang menang Ini membuat Ratu Isabel malah besar Marah besar Ia memerintahkan supaya Elia dibunuh Dan Elia pun melajakkan diri Dan bersembunyi di padang belantara Dengan tertekan dan letih Ia berkata Biarkan aku mati Akan tetapi Allah mengirimkan makanan Dan dukungan bagi Nabi ini Dan berbisik kepadanya dalam bunyi suara Allah menyelamatkan kehidupannya Untuk terus berkarya Bayangan Baik di Yerusalem Di mana roh Allah berdiam Di mana di dalam tempat kudus Menjadi bayangan atas diri orang Kristen Yang juga didiami roh kudus Ketika ia diselamatkan Sama halnya seperti orang Israel Yang harus meninggalkan berhala Kita juga harus meninggalkan Segala sesuatu yang memisahkan kita dari Allah Kita adalah umatnya Baik Allah yang hidup 2 Korintus 6 ayat 16 Menyatakan Dan apakah perhubungan diantara Rumah Allah dengan berhala Karena kita inilah rumah Allah yang hidup Seperti firman Allah Bahwa aku akan diam dan bergerak Di antara mereka ini Dan aku akan menjadi Tuhan mereka itu Dan mereka itu akan menjadi umatku Nabi Elia Merupakan pendahulu Kristus Dan para rasul Di dalam perjanjian baru Allah memampukan Elia Untuk melakukan muji jat Untuk membuktikan Bahwa dirinya benar-benar Orang yang diutus Allah Ia membangkitkan putra Seorang janda Dari Sarfat Yang sudah meninggal Sehingga janda itu menyerukan Sekarang aku tahu Bahwa engkau obdi Allah Dan firman Tuhan Yang kau ucapkan itu adalah benar Dengan cara yang sama Utusan Allah mengulangi perkataan Allah Melalui kuasanya Sepanjang perjanjian baru Yesus tidak hanya membangkitkan Lazarus Dari kematian Tetapi juga putra Seorang janda di Naim Dan putri Yairus Rasul Petrus membangkitkan Dorkas Sementara Paulus membangkitkan Euticus Praktek Kitab Satu Raja-Raja memiliki banyak pelajaran Bagi orang Kristen Kita diingatkan untuk waspada Terhadap lingkungan sosial kita Khususnya mengenai teman akrab Dan pernikahan Raja Israel seperti Salomo Yang menikahi wanita dari bangsa asing Membuka peluang kejahatan Menyerang dirinya Dan orang yang harus mereka pimpin Sebagai orang Kristen Kita harus sangat berhati-hati Dengan orang yang kita anggap Sebagai teman Mitra bisnis Pasangan nikah Janganlah sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Pengalaman Elia di Padang Belantara Juga memberi kita Pelajaran penting Setelah kemenangan yang luar biasa Melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel Sukacitanya menjadi kesedihan Ketika sedang dikejar-kejar Isabel Dan harus melarikan diri Banyak pengalaman kemenangan dan sukacita Seringkali diikuti oleh kekecewaan dan depresi Kita harus waspada terhadap pengalaman ini Dalam kehidupan Kristiani Akan tetapi Allah kita setia dan tidak pernah meninggalkan kita Bunyi suara yang menguatkan Elia juga akan menguatkan kita Sahabat cinta Alkitab Belajar daripada kitab satu raja-raja Bagaimana perjalanan iman orang percaya Kadang mengalami sebuah kemajuan Kemenangan Namun terkadang diperhadapkan kepada berbagai macam persoalan Bahkan juga ancaman nyawa Seperti kepada Nabi Elia Namun kita tetap harus kuat Dan tetap harus berpegang Teruguh pada firmanya Dan hidup di dalam firmanya Demikian sahabat cinta Alkitab Sampai bertemu kepada kitab yang ke-12 Dua raja-raja Tetap setia mengikuti Renungan Perenungan Tentang semua kitab Dari sebuah media Aku Cinta Alkitab Shalom Tuhan berkati kita semua Amin